Saudara untuk mengantisipasi praktek Mafia Tanah pengurus pusat ikatan pejabat pembuat akta tanah mendukung upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi buku tanah dan layanan pertanahan. Pemerintah Republik Indonesia gencar melakukan digitalisasi buku tanah dan layanan pertanahan. Upaya ini dilakukan karena modus yang sering dipakai oleh Mafia Tanah dalam bertransaksi selama ini dengan cara memasukkan sertifikat maupun data diri. Upaya pemerintah dalam mendigitalisasi layanan pertanahan dan buku tanah mendapat dukungan dari pengurus pusat ikatan pejabat pembuat akta tanah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum BPIPPAT, Hap Pendi Harahap saat ditemui dalam rapat pleno ke-9 di daerah istimewa Yogyakarta. Menurutnya digitalisasi yang ditempuh oleh pemerintah ini selain sebagai pemenuhan kebutuhan di era digital langkah tersebut juga merupakan salah satu cara antisipasi praktek Mafia Tanah yang terjadi di Indonesia. Digitalisasi buku tanah ini memberikan kepastian hukum sehingga praktek Mafia Tanah bisa dihindari. Ada dua isu yang menjadi perhatian kami selaku pejabat pembuat akta pertanah. Yaitu terkait dengan nantinya di dalam pembuatan akta-akta elektronik, akta-akta pertanahan, jika digitalisasi tersebut atau jika akta elektronik tersebut dilakukan, tidak lagi memerlukan saksi seperti selama ini diseratkan oleh undang-undang harus dihadiri oleh dua saksi. Tentu hal ini menjadi perhatian karena sebagaimana kita tahu bahwa di hukum acara perdata masih ada adijium bahwa satu saksi bukanlah saksi. Apalagi ini nanti akta PPAT ini tidak lagi ada. Dalam beberapa tahun ke depan jika semua telah beralih ke digital, maka akta-akta yang akan dibuat oleh PPAT akan berbentuk smart akta atau akta elektronik. Untuk itu, pejabat pembuat akta tanah agar bersiap-siap untuk menghadapi transformasi digital tersebut. Selain membahas mengenai digitalisasi buku tanah dan lain-lain pertanahan, Rapat Pleno ke-9 PPIPPAT juga dibahas mengenai beberapa keputusan penting mengenai peraturan perkumpulan IPPAT. Seperti halnya, peraturan perkumpulannya akan dijadikan dasar pencalonan, pemilihan dan pelantikan Ketua Umum, Ketua Pengwil, Ketua Pengda, anggota Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah, dan Daerah. Di samping itu juga diputuskan mengenai penetapan dan pengesahan penyesuaian pengurus PPIPPAT, standardisasi honor saksi, pendamping dan arah sumber PPIPPAT, tim penelitian bersama Uni Sulah, dan tim verifikasi pencalonan Ketua dan anggota MKPIPPAT. Setelah gelaran rapat Pleno ke-9 ini dilanjutkan silaturahmi dengan pengwil maupun pengda IPPAT sedaerah istimewa Yogyakarta. Demikian, Husein Coydokoro dan Ujuan Tritama, TVR Yogyakarta, melaporkan.